Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Radio Netherland di Hilversum menyajikan Sekilas Musik Barat di Indonesia, serangkaian acara yang terdiri dari 12 bagian dan akan disampaikan oleh penyusunnya sendiri. Selamat, Abdul Syugur. 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 Terima kasih. 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 Dalam lagu tersebut. Kita melihat ada dua hal penting. Pertama adanya tepuk tangan. Bukan tepuk tangan di akhir lagu tadi. Tetapi ingat Anda bahwa sesudah bagian pertama tadi penontonnya sudah bertepuk. Karena mereka tidak tahu bahwa musiknya belum selesai Ini ada hubungannya dengan soal musik tadi itu tidak ada kata-katanya Karena itu mereka tidak tahu Hal yang kedua, yaitu tadi itu musiknya mirip-mirip gamelan Pada waktu itu Pasaribu tidak saja sebagai orang pertama yang bikin musik tanpa kata-kata Tapi dia merasakan perlunya bahwa musiknya itu mesti bersumber pada musik tradisi Dan banyak orang menganggap bahwa tradisi di sini yaitu pintar tunik Ada usaha dari Pasaribu untuk dekat kepada musik tradisi kita Pasaribu mulai dikenal tahun 50-an ketika itu ada majalah namanya Zenith Di situ tidak saja dibicarakan masalah-masalah kesusastraan dan macam-macam Tapi termasuk musik menjadi suatu pembahasan yang sangat penting Ya taruhlah sangat intelektual Kemudian sesudah itu dan sekarang juga Pembicaraan musik yang begitu tinggi seperti zamannya Zenith sudah tidak ada lagi Sayang itu Tapi sebenarnya pada waktu itu yang ada cuma Pasaribu tapi juga Mukhtar Mbut dan lain-lainnya Jadi sebenarnya menarik di sini Suatu perkembangan baru bagi permusikan di Indonesia Yaitu ada orang yang berani berbuat musik tanpa kata-kata Dan keduanya yaitu ada kesadaran bahwa musik itu harus bersumber pada tradisi Ini tidak jauh sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan di Hungaria oleh Kodai dan Bartok Bartok pada waktu itu barangkali ya yang secara mekat merasa perlunya Bahwa musik itu mestinya tidak untuk orang yang suka di salon-salon saja Tapi musik itu harus berakar pada musik yang sehari-hari Tapi di zaman itu Bartok di negerinya sendiri malah dicurigai oleh ideologi pemerintahnya Karena dianggap si Bartok ini terlalu berani Sehingga musiknya sukar dimengerti oleh rakyat Hungaria sendiri Padahal kalau kita melihat riwayatnya Bartok Itu dengan peralatan yang sudah tua Dia masuk ke dusun-dusun, ke gunung-gunung Mengumpulkan orang-orang yang musiknya sudah tidak didengarkan lagi itu Justru untuk merekam musik-musik rakyat Tidak saja di Hungaria Tapi di Turki, di Rumania, di mana-mana Jadi ada semacam kebetulan Bahwa kalau di Hungaria Ada kesadaran perlunya musik itu Dikembalikan pada kehidupan sehari-hari Pada musiknya Pasar Ibu tadi juga demikian Kita dengarkan sekarang Sebuah karya Bella Bartok Sebuah musik untuk alat-alat gesek Untuk selesta dan perkusi Yang akan dimainkan oleh konsert Hebel Orkes Di bawah pimpinan Kirill Kondrasin Terima kasih telah menonton! 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 dikatakan pada jenis musik yang di zaman Bung Karno dicap sebagai musik ngak ngik ngok. Kita semua tahu bahwa bahasa Indonesia itu juga mempunyai unsur-unsur onomatopi. Karena itu, kalau kita mendengarkan suara biola, buat telinga kita, telinga Indonesia, bunyi biola itu rasanya kayak ngak ngik ngok. Apalagi kalau biola itu dimainkan tidak sempurna. Ya maklum deh, kalau orang baru belajar biola itu kan juga nggak enak untuk didengarkan. Jadi dari istilah itulah, maka musik ngak ngik ngok itu sebenarnya musik yang tidak enak. Istilah ini oleh Bung Karno dipakai sebagai mencemoohkan musik yang menurut beliau rendah mutunya. Bung Karno kita semua tahu, bukan saja orang yang begitu semangat kepada politik dan kenegaraan, tapi juga beliau itu mempunyai minat yang luar biasa kepada wanita dan juga kesenian. Dan ini suatu keuntungan buat seniman-seniman bahwa karya kesenian itu mendapat perhatian yang sangat bagus buat Bung Karno. Kita tahu bahwa Bung Karno itu penuh dengan entusiasme. Tidak saja kepada politik dan kenegaraan, tapi juga punya minat yang luar biasa kepada wanita dan juga kesenian. Sehingga sebenarnya banyak seniman-seniman itu yang merasa lega. Karena sekalipun tidak selalu keseniannya itu disukai Bung Karno, tapi merasa bahwa karya mereka itu mendapat perhatian yang enak sekali. Jadi Bung Karno menggunakan istilah ngak ngikong itu untuk mencap musik yang dipandangnya sebagai tidak bermutu. Pada zaman orang berjuang, rasanya tidak senonoh kalau ada musik-musik yang gampang kita hubungkan dengan masalah dansa-dansi di bar-bar. Musik begitu itu dianggap musik tikaden. Bung Karno Bung Karno Bung Karno Sepintas lalu, musik yang dinyanyikan Elvis Presley, Jill House Rock tadi itu kayaknya uraan. Ugal-ugalan. Padahal kalau kita rasakan sebenarnya musik tadi itu suatu pemberontakan jiwa yang tidak mau menerima keadaan begitu saja. Jadi sebenarnya musik berjuangan kan? Ini yang kita seringkali kita hanya mendengarkan musik itu dengan asosiasi kita sendiri bahwa anak-anak muda itu senangnya cuma hura-hura di bar-bar saja. Dan kita melupakan sebenarnya apa yang digendai oleh anak muda itu sendiri. Dan jangan lupa bahwa anak-anak muda itu juga penuh dengan perjuangan. Seringkali kita itu mencari kambing hitam sebenarnya bukan kambingnya yang hitam tapi kita yang butuh mencari kambing yang warnanya hitam. Seperti misalnya di zaman Jepang, kita mengganyang semua musik yang kita anggap melempem. Lantas di zamannya Bung Karno juga ada musik-musik yang dianggap dekaden. Kemudian pernah sebentar di Jakarta orang agak keberatan dengan musik dangdut. Juga musik Hawaiian. Jadi kelihatannya ada semacam gelombang naik turun mengenai musik ini. Di zaman Jepang semua musik harus dipumpa dengan semangat. Kemudian ada musik-musik yang namanya musik perjuangan dan sekarang ini musik pembangunan. Semua ini tidak lepas dari keadaan zaman. Maka sebenarnya yang mau kita titik beratkan di dalam acara serial 12 program tentang sekilas musik barat di Indonesia ini ialah keadaan berantakan sehari-hari yang hidup. Ini kita seringkali lupakan seakan-akan sejarah itu berjalan dengan mulus padahal kenyataannya tidak demikian. Jadi kita lihat ada musik-musik yang mendapat penghargaan tapi juga ada musik-musik yang diganyang. Semua ini bukan masalah yang objektif antara musik dan yang memberikan penilaian tetapi mengenai keadaan itu sendiri. Sekarang marilah kita dengarkan permainan piano Boobie Chain yang bersama-sama dengan Albert Tutti Heath, John Hurt, dan Paul Lengers akan memainkan all blues karya seorang trompetis jazz terkenal Miles Davis. Terima kasih. 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 Anda baru saja mendengarkan Sekilas Musik Barat di Indonesia yang telah disampaikan yang telah disampaikan oleh penyusunnya sendiri Selamat Abdul Syukur Acara ini disiarkan oleh Radio Nedelan di Hilversum. Sekilas Musik Barat di Indonesia Sekilas Musik Barat di Indonesia yang telah disampaikan dan akan disampaikan oleh penyusunnya sendiri Selamat Abdul Syukur atau mencuci pendek dan еще di перевGAN di Indonesia Siaran kali ini akan menitik beratkan pada masalah Nasionalisasi Musik anda akan mendengarkan Dan pula pendapat Sumaryo Luqman Effendi, orang pertama berhasil mendirikan sekolah musik negeri. Di dalam urusan musik, pemerintah Indonesia memberikan uluran tangan untuk beberapa kegiatan. Baik yang berupa kemudahan penyelenggaraan atau sekedar pangestu. RRI misalnya, sejak tahun 1955 menyelenggarakan perlombaan-perlombaan bintang radio yang tujuannya merangsang lahirnya bintang-bintang penyanyi sebagai puncak acara pesta ulang tahun RRI. Terima kasih telah menonton! 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 It's been a long, long time adalah cermin dari penyanyi kita Bing Selamet yang terpilih sebagai juara bintang radio tahun 1955 jenis hiburan Indonesia juga menelenggarakan festival lagu-lagu pop nasional yang diadakan setiap tahun sejak 1971 dan bertujuan menyaring andalan-andalan kita untuk dipertandingkan dalam World Pop Songs Festival di Jepang yang lucu di dalam festival dunia pop ini ialah pernah beberapa kali terjadi pilihan kembar yang satu menurut pilihan Indonesia yang satu lagi menurut ukuran Jepang berikut ini pendapat seorang sesebu musik Sumaryo Lukman Effendi tentang situasi musik di Indonesia dengan keadaan permusikan sekarang ini gimana menurut Pak Mario? maksudnya gimana? misalnya dengan dengan musik yang jadi lebih bermacam-macam ini tetapi di jami itu salurannya kita ini terbatas sebagai TV dan tadi tapi di luar itu kan ada kaset yang macam-macam itu pun kita semakin sempit karena semua itu serba komersial iya ya itu jadi rupanya ada musik-musik yang liar tapi ada juga musik-musik yang dipilih secara secara perkosaan apakah itu yang dipilih oleh RRI atau TVRI atau apa yang dipilih oleh pedagang calur-calur musik di kaset-kaset ya itu justru itu yang susah lah kita itu susahnya kita punya taste atau inclination untuk membuat lagu-lagu misalnya ditetapkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang komersial sekali dan itu saya kira juga di dalam soal ini RRI dan televisi sebetulnya bisa memberi bantuan mestinya tapi kok enggak tahu ya bantuannya kok tidak begitu kelihatan apa namanya jelas atau apa kurang ada mengerti ya atau bagaimana enggak tahu lah saya persis pemerintah sudah berusaha mungkin belum memuaskan semua pihak yaitu ada semacam nasionalisasi musik misalnya dengan ini perlombaan bintang radio mulai tahun 1955 kemudian ada yang sekarang ini lomba musik pop nasional kemudian baru-baru ini ada perlombaan musik anak-anak yang temanya pembangunan jadi semua itu rupanya sudah merupakan usaha pemerintah di dalam menasionalisasi musik artinya kalau kita kalau kita cuma melihat nasionalisasi musik berarti ada suatu perhatian yang yang tidak main-main dari pemerintah tentang musik kita itu di mana saya pikir kita harus mempunyai suatu suatu badan pemikir-pemikir di sini yang bisa memberi artis kepada pemerintah yang macam ada dewan musik seperti ada dewan film nasional itu kita ada itu sebab positif saya kira barang yang yang gampang hilang tapi gampang menyerang kita kita supaya tidak mendengarkan musik kita tidur di mana-mana tutupi kupingnya dengan pantal yang masih kedengaran agresif sekali jadi justru agresifitas daripada musik ini harus kita pikirkan bagaimana supaya ikut juga apa namanya memberi dasar-dasar untuk ya untuk memberi semacam penilai kita sendiri di dalam kita membuat musiknya inilah nah itu tidak ada yang mikir pemikirannya sendiri-sendiri di sini IKC misalnya ada satu grup tersendiri mempunyai pikiran sendiri di sana di televisi juga entah ya misalnya ya ada ada pemikiran sendiri terima kasih Tidaklah dunia berani-dekat Kedengah-edekat manusia Dalam itu satu tema yang memulakan Kesatnya sini berganti Kepikiranlah jiwa mengunca Tepat pada hatiku di depan Kenyanya peranekan Kedengah-edekat manusia Dalam itu satu tema Dan kesatnya berjalan-jalan Kepikiranlah jiwa mengenai jiwa Kepikiranlah jiwa mengenai jiwa Kepikiranlah Kepemalui terjenak Keperanekan manusia Dalam itu satu tema Kepikiranlah jiwa mengenai jiwa 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 mengenai jiwa Tidak menjanji 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton